Murka Sepp Juna dengan food vlogger di video lewas viral lagi. Ibas review warung Nyak Kopsa. Ricuh antara food vlogger yang memberikan review ke warung Nyak Kopsa milik Bang Madun, yakni Ajuju, Faridah Nurhan, hingga Code Blue, rupanya bikin video lewas Sepp Juna viral. Sepp Juna menyentil soal food vlogger yang diakunya malah menjadi perusak. Matawan Seripoko.com di ikon TikTok Rabuha, obongan Sepp Juna 2 tahun lalu itu kembali viral. Juri Master Sepp Indonesia mengakui jika dunia sebagai sepp sudah terdodai oleh para food vlogger atau food vlogger lainnya. Dunia kami sepp atau FNB industri itu sudah sedikit terdodai dengan banyaknya orang-orang yang sok foodie, katanya. Food vlogger chat-chat yang sok toy dan lain sebagainya itu merusak hidup kita, merusak profesi kita, jelas ya. Diakui Sepp Juna berbeda di zaman sekarang, dulunya banyak food vlogger yang memang sudah memiliki ilmunya. Sementara di zaman sekarang banyak yang mendadak jadi tukang review sejak sosial media berkembang. Pasingan itu memenai sorotan netizen di tengah kistru antara food vlogger yang saat ini tengah memanas. Diketahui sebelumnya, TikTokers A.A.Juju menjadi viral usaha review warung Nyak Kopsa. Lantas, perseteruan Faridah Nurhan dengan selebgram Kodoblo juga memanas setelahnya. Kemudian, masalah review warung Nyak Kopsa bermutat panjang hingga ancaman laporan polisi. Kodoblo tidak terima ada apa baiknya disetil Faridah Nurhan dalam konten di TikTok. Sementara Faridah menguliti Kodoblo lantara memberikan komentar pedas terhadap warung Nyak Kopsa. Ya, Kodoblo mengkritik warung Nyak Kopsa dengan mereka rating 3 per 10. Ia mengeluarkan 13 poin penting terkait hal tidak menyenangkan dari warung Nyak Kopsa. Kritikan Kodoblo tersebut menyulut Faridah Nurhan mengenal Bang Madun, pemilik warung Nyak Kopsa. Faridah mengungkap persoalan pribadi Kodoblo di konten TikTok-nya. Dari situlah Kodoblo tidak terima ada melayangkan peringkatan untuk Faridah Nurhan. Terima kasih telah menonton!